ITS kembali mengembangkan Science Technopart dalam rangka mendukung inovasi dan komersialisasi teknologi. 15 Desember 2023 dilakukan seremonial peletakan batu pertama sebagai bentuk dalam memulainya pembangunan. Bersama saya Najwa Zalia, berikut liputannya. Bertempat di kawasan Science Technologi ITS, seremonial peletakan batu pertama digelar sebagai tanda dimulainya proyek CWI-02 yang merupakan salah satu bagian dari proyek pembangunan Science Technopart. Pada kegiatan yang dihadiri oleh Rektor ITS dan jajarannya, manajer proyek, pejabat direktur, hingga beberapa mitra ITS ini ditargetkan pembangunan proyek CWI-02 akan selesai pada Maret 2025. Penekanan tombol sirine yang dipimpin oleh Rektor ITS dan dipasangnya paku bumi menjadi simbol pengesahan proyek pembangunan CWI-02. Jadi proyek ini yang hari ini kita resmikan groundbreaking-nya itu CWI-02, yaitu membangun infrastruktur untuk Innovation Center atau Science Technopart. Ada empat klaster di sana dibangun. Kita harapkan karena sekarang kita sudah bersiap. Ya, jadi istilahnya ini hilirisasi. Kalau perguruan tinggi biasa itu berhenti sampai paper. Ini dari paper harus menghasilkan produk. Jadi nanti hulunya, hulunya itu ya di departemen tempat kalian kuliah itu, nanti mengalir ke sini. Proyek yang bernilai sekitar 110,6 miliar ini memiliki beberapa bagian yang akan dibangun, yakni pembangunan pusat kelautan, pusat dan kantor otomotif Proving Ground, pusat kreativitas, pusat ICT dan robotik, serta infrastruktur pendukung yang akan berada di kawasan sains teknologi ITS. Dengan adanya pembangunan CWI-02, diharapkan ITS dapat semakin meningkatkan inovasi, serta hasil produk teknologi yang dipasarkan. Pembangunan ini menunjukkan komitmen kuat ITS untuk terus-menerus berkontribusi dalam pembangunan teknologi. Demikian liputan mengenai seremonial peletakan batu pertama. Saya Najwa Zalia, peserta KruiTest TV, melaporkan. Terima kasih.